Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima uglik wal khotimi lima sabak. Nasiril haqq bil haqq wal hadhi ila suratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa mikdari al-azim. Amma pa'du. Hari ini hari yang cukup membahagiakan. Dan saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Karena pada hari ini. Akhi nafillah. Gai Haji Ratien Azaim Ibrahimi. Assalamualaikum. Pengasuh pondok pesantren. Salafiah Syafi'iyah Sukorjo. Situ pondok. Yang dulu dipimpin oleh ulama harismatik. Gai Haji Asad. Asam bagus. Rahimahullah Rahmatul Abraor. Alhamdulillah. Beliau dulu bersama-sama satu perguruan di Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Rahimahullah Rahmatul Abraor. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya dengan puteranya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Hafizullah. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan besar ini beliau hadir. Saya kepingin lebih mantap lagi. Sudah mantap tapi kepingin lagi Pak. Lebih mantap. Bagaimana yang antum keliling di berbagai daerah di Indonesia. Tentunya dakwah dengan manhaj Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Betul. Sejak 2012 kami diperintah oleh Abuya Sayyid Ahmad bin Alawi Al-Maliki untuk berkhidmah pulang ke pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo Situbondo mengemban amanah sepeninggal wafatnya Paman Kifawa'id. Rahimahullah wa ta'ala. Salah satu wasiat beliau adalah manhaj Abuya. Abuya Sayyid Ahmad mewasiatkan kepada Al-Fakirullah. Saya titip jaga pondok kamu dan sebarkan manhaj Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ada beberapa wasiat tetapi inti dari beberapa wasiat itu adalah menyebarkan, mengajarkan manhaj Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kemudian beliau juga berkesempatan di suatu majlis mengatakan Ya waladi anakku, semua hal yang baik di sini, tradisi, bahkan membakar gaharu, subhahtasih, siwak, menyukuhkan makanan, minuman untuk tamu, semua hal bawa pulang. Saya memahaminya ini manhaj. Jadi manhaj bukan hanya mu'allafat Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, bukan hanya majlis beliau, tetapi semua hal baik, tradisi, bahkan yang dianggap itu adalah hal biasa, suguha dan semacamnya, gaharu yang dibakar di majlis, bawa pulang. Dan kami membaca itu sebagai pesan. Karena seiring waktu bertahap, apa yang didahukan beliau seperti terkondisikan untuk dilakukan. Tahun berikutnya kami buka majlis, tahun berikutnya kitab-kitab Abuya kita kaji. Kemudian masyarakat terus merespon. Kita sampaikan pemikiran-pemikiran beliau dan moderasi, tawasud yang Abuya Sayyid Muhammad Al-Malik tunjukkan. Karena al-Fatihullah itu nututi Abuya Sayyid Muhammad akhir hayatnya. Detik setahun menjelang kewafatannya. Momen yang sangat berharga. Berharga, seakan satu tahun itu ada ribuan materi yang disampaikan, berkahnya waktu. Berkahnya waktu. Mungkin juga ini khitamu humis. Masya Allah. Semacam ini media yang digunakan untuk menyampaikan dakwah. Itu seperti diajarkan secara tidak langsung. Kami yang santri baru, kan biasanya diaman nanti untuk baca wirid. Santri baru tidak segera masuk ruang kamar, tetapi ada amalan-aman wirid dari beliau. Nah, kita masih dalam suasana sebagai santri baru. Mengalami Abuya ambil video untuk acara televisi Mesir, salah satu stasiun, yang merekam pemikiran beliau dalam dialog, wawancara. Isinya tidak lebih dari mafahim. Jadi memang judul acaranya mafahim, yajib, atau suhada, sudah di-VCD-kan waktu itu. Subhanallah, kita diperlihatkan bagaimana seorang da'i, da'i ila Allah, harus juga menggunakan media. Media, informasi semacam ini, IT, dalam rangka penyampaikan dakwahnya. Kita para santri diberi peran tugas beberapa teman, termasuk putra dari Kemengen Zuber, seangkatan saya, sama-sama santri baru. Itu di pojok. Di pojok, disuruh baca surah yasin. Masya Allah. Karir, karir. Ilaan yantah yin bernamid. Masya Allah. Terus baca, terus baca, sampai acara rekam video ini selesai. Jadi sepanjang hari, kita mojok disitu, Abuya dengan ilmiahnya memaparkan dialog wawancara mafahim, kita yang santri diikut andilkan. Iya, secara rohani. Enam. Masya Allah. Dan itu terbiah. Iya. Itu manhaj yang kita rasakan. Oh, berarti saya saat ini menghadapi situasi bagaimana dakwah dituntut untuk juga bisa tampil melalui media, sudah diajarkan oleh Nur. Masya Allah. Masya Allah. Radhi Allah. Radhi Allah. Masya Allah. Nah, kemudian 2006, saya teringat, Antum. 2006 ya. Iya, membersamai Ramwayai Ihya nih. Iya. Waktu itu 12 orang. Betul. Di Wurfah yang itu fasol, kelas. Iya. Tahu yang menerima tamu disitu. Dan itu biasanya tamu khos. Iya. Alumni atau orang-orang khusus. Selesai jam pelajaran, Antum dikasilahkan disitu. Kebetulan, kami berkhidmah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini juga kepada tim, Barakallah Fikum, Antum mudah-mudahan mendapatkan sirinya khidmah. Insya Allah. Karena kami merasakan itu dalam terbiahnya guru-guru kami. Khidmah barbiasa. Yang terekam. Nah, ini pengalaman. Al-Fakir Allah tidak begitu kenal sosok beliau. Kita hanya melihat di video. Iya. Karena kebiasaan Abu Yasid Muhammad Maliki. Acara-acara Multakoh. Iya. Ditayang ulang kembali. Dan santri yang ada di Mekah. Suruh menyaksikan. Suruh menyaksikan. Insya Allah. Dan itu bagian dari manhad. Iya. Bagian dari terbiah beliau. Iya. Suf ya waladih. Suf. Bahkan beliau sebutkan ini. Ini fulano ini dulu. Ini dulu anul khidmah. Ini dulu bagian nyuguhkan teh. Ini dulu sini bagian nyapu. Ini dulu bagian jaga pintu. Disebut oleh Abu Yasid di depan kami. Iya. Sekarang kami dengan sendiri yang merekam. Iya. Nah. Antum. Menyampaikan kepada Abu Yasid Ahmad. Seed Ahmad. Biarkan saya di dalam hatinya jenengan Abu Yasid Ahmad. Entah kok kalimat itu sangat menarik perhatian saya. Dan terus terngiang-ngiang. Sampai pulang. Siapa? Siapa? Ramayai. Soalnya basa-salam ini siapa ini? Asya Allah. Dan Alhamdulillah ditanggir. Alhamdulillah. Untuk. Benasibat Datuk Rahim. Tapi ngomong-ngomong ini bayar hutang sedikit-sedikit ya. Para pemirsa. Al-Fakidallah. Oleh beliau. Diminta berkhidmah beberapa kali acara. Belum sempat. Memenuhi undangan beliau. Belum sempat. Artinya kapan-kapan sempat. Insya Allah. Nah ini dicicil. Hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokan. Insya Allah. Nah kembali kepada kalimat itu. Ucapan Antum yang terkesan. Biarkan. Saya ada di dalam. Hati. Oh begini ya. Lalu saya teringat. Seorang murid membanggakan gurunya. Suatu hal yang lumrah. Dan keharusan. Tetapi ketika seorang guru. Ada nama murid. Dia melihatnya. Ini yang luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Dan Antum mengajarkan itu kepada kalimat. Jazakumullah. Alhamdulillah. Ikhwani. Beginilah para sahabat-sahabat santri. Ketika kita berkhidmah di pesantren. Tentu kita bersyukur memiliki seorang murabbi. Seorang guru. Apalagi beliau. Sanat keilmuannya. Melalui Abu Yaa Syed Muhammad Al-Maliki. Sudah tidak bisa diragumkan lagi. Jelas. Tetapi ada sir keberkahan lagi. Tambahan dari semua itu. Ketika seorang murid berikhtiar. Untuk berada di dalam nadrohnya. Seorang guru. Dalam hati guru. Ini yang istimewa. Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Insya Allah silaturrahminya bukan kali ini aja. Insya Allah kapan-kapan bisa silaturrahminya. Bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit keterangan dari beliau. Yang mengingatkan saya ketika berziaroh ke pesantren 2006 ke Rusaifah. Setelah berarti berapa tahun wafatnya abunya? Dua tahun. Tiga tahun. Tiga tahun. Iya. Kemudian saya menghormati putra beliau. Sayyid Ahmad Al-Maliki. Seperti menghormati ayahnya. Hua Hua. Hua Hua. Hua Hua. Sampai saya mengatakan. Itu refleksi muncul. Kholi nifi balikum. Masya Allah. Langsung kalau tidak salah saya dipegang dadanya. Dipegang dadanya. Alhamdulillah. Kemudian kening antum dikejutkan. Masya Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Ini hadiah besar. Mohon maaf. Gitu saja. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.